Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J5 2016 jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah restart-restart kemudian ada kunci layarnya akhirnya kita coba untuk hard reset via recovery mode ternyata setelah kita lakukan hard reset, handphone ini kembali normal kunci layar hilang, kemudian kasus restart-nya pun sembuh dan ternyata handphone belum bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena handphone meminta verifikasi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini kebetulan setelah kita konfirmasi ke penggunanya dia juga lupa akun Google, baik itu email ataupun kata sandinya kita akan coba untuk bypass akun Googlenya dengan bantuan kabel data dan komputer dengan metode yang paling cepat sebelum kita bypass akun Googlenya kita pastikan dulu handphone ini bisa masuk ke test mode caranya kita bisa kembali ke halaman awal kemudian masuk ke menu panggilan darurat dan ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar jika muncul tampilan seperti ini berarti handphone bisa masuk ke test mode dan siap kita bypass akun Googlenya oke kita letakkan dulu handphonenya dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan toolnya untuk toolnya kita menggunakan sumfwfrptool langsung aja kita ekstrak kemudian kita masukkan password ekstraknya yaitu magelang flasher huruf kecil semua kalau sudah kita klik ok saja dan kita tunggu sampai file-nya terekstrak kemudian muncul folder hasil ekstraknya langsung aja kita buka foldernya kemudian kita double klik file dengan nama sumfwfrptool.exe dan kita tunggu sampai toolnya berjalan seperti ini sebelum kita menggunakan tool ini pastikan terlebih dahulu Windows yang kita gunakan sudah terinstall Samsung USB driver jadi ketika handphone dihubungkan ke komputer menggunakan kabel data handphone sudah langsung terbaca oleh Windows yang kita gunakan ataupun oleh tool yang kita gunakan jika handphone sudah terinstall Samsung USB driver dengan betul akan langsung muncul keterangan seperti ini Samsung Mobile USB Modem pada kolom di bagian atas toolnya selanjutnya untuk bypass akun Google masuk ke menu test mode kemudian kita pilih menu remove FRP kita klik sekali saja dan kita tunggu sampai handphonenya terbaca oleh sumfwfrp tool tersebut lalu kita tunggu sebentar sampai ada notifikasi enable test mode go to emergency dialer enter bintang pagar kosong bintang pagar klik ok when done jadi tadi kita sudah masukkan handphone ini ke test mode tidak perlu kita ulangi lagi langsung saja kita klik ok pada notifikasi enable test mode nya selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai ada proses untuk mengaktifkan USB debugging pada layar handphone ini kita tunggu sebentar ini dia hampir muncul ok sudah muncul ada notifikasi izinkan debugging USB pada notifikasi ini langsung saja kita pilih menu ok kemudian kita tunggu sebentar sampai tampilan test mode nya keluar kemudian handphone masuk ke menu pengaturan dan selanjutnya handphone akan restart otomatis kita tunggu sebentar ini dia test mode nya sudah keluar kemudian handphone akan otomatis juga masuk ke menu pengaturan seperti ini selanjutnya handphone akan otomatis restart dan muncul notifikasi pada toolnya dengan keterangan FRP remove successfully kita bisa letakkan dulu handphone nya kita tunggu sampai proses loading nya selesai jadi metode seperti ini hanya bisa digunakan pada handphone Samsung yang terkunci akun Google yang bisa mengaktifkan test mode nya jadi teman-teman bisa cek dulu untuk handphone Samsung yang terkunci akun Google atau FRP yang akan teman-teman bypass akun Google nya silahkan cek dulu masuk ke menu panggilan darurat kemudian aktifkan test mode dengan mengetikkan bintang pagar kosong bintang pagar jika bisa masuk ke test mode maka metode ini bisa dilakukan oke sekarang handphone sudah masuk ke tampilan kunci layar kita tidak perlu melakukan setup handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu akun Google sudah bisa kita bypass dengan sangat cepat tidak perlu ribet saat kita melakukan bypass tanpa komputer dengan metode seperti ini sangat cepat tinggal kita hubungkan handphone ke komputer kemudian pilih menu remove FRP maka akun Google sudah langsung terbypass perhatikan disini adalah Samsung Galaxy J5 2016 untuk versi Android nya di versi 7.1.1 tingkat keamanan di 1 Januari 2018 sudah berhasil kita bypass menggunakan SAM FW FRP tool cukup sekali klik saja dan sangat mudah sekali teman-teman bisa mengunduh toolnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan tool ini gratis kita tidak perlu aktifasi tidak perlu membayar tinggal download ekstrak kemudian digunakan yang terpenting pada Windows yang kita gunakan harus sudah terinstall Samsung USB driver agar handphone kita bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan dan oleh tool SAM FW FRP toolnya sekarang kalau akun Google sudah bisa kita bypass teman-teman bisa membuat baru lagi akun Google atau email Google nya menggunakan aplikasi Google Play Store dan terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya